Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita, mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi bersama Pak Fah, Duta Rumah Belajar, Jawa Tengah. Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana dampaknya? Hmm, kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Hmm, lalu kok bisa ya menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang tuh gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC. Dengan IPTEC, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah, saat ini gampang kan kita saksikan. Perse menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan, karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah. Kemudian, mengakibatkan kesenjangan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing. Menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun, sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah, globalisasi itu adalah sebuah kenisayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Oke guys, sahabat rumah belajar, kunjungi terus rumah belajar ya. Dan follow media sosial kami. Terima kasih telah menonton!